Halo Sobat, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang cukup menarik yaitu tentang Social Entrepreneurship atau pengantar tentang kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship atau sering disingkat dengan sociopreneurship adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menggunakan kemampuannya dalam entrepreneurship atau dalam bidang kewirausahaan untuk melakukan satu perubahan sosial atau social change terutama meliputi ke bidang kesejahteraan, welfare, bidang pendidikan, eduker, dan juga bidang kesehatan atau health care, dan lain-lainnya. Business Entrepreneurship atau kewirausahaan yang sifatnya bisnis mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya yaitu menyangkut untung rugi atau keberhasilan dalam memperoleh laba. Dibandingkan dengan social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial yaitu keberhasilannya diukur dari manfaat atau benefit dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau komunitas. Setempat, berbedaannya dari bisnis entrepreneurship dan social entrepreneurship adalah dari segi manfaat masyarakat. Kalau bisnis entrepreneurship semata-mata untuk mencapai keuntungan, sementara social entrepreneurship yaitu dampak yang dirasakan masyarakat dari kehadiran kewirausahaan sosial tersebut. Ada pun karakter-karakter dari social entrepreneurship atau karakter dari sociopreneurship yaitu kewirausahaan sosial fokus pada misi sosial yaitu misi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dia mempunyai skala dampak yang luas. Ada manfaat yang dirasakan, dialami oleh masyarakat luas. Ada dampak sosial maupun ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran daripada sociopreneurship tersebut. Yang ketiga adalah sifatnya inovatif. Inovatif adalah menghadirkan hal-hal yang baru dalam praktek-praktek kewirausahaan sosial tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu selalu adaptif, yaitu selalu peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan terbuka terhadap umpan balik. Ini salah satu contoh daripada kewirausahaan sosial. Dari limbah-limbah sampah, baik sampah organik, sampah plastik, bisa diubah menjadi nilai-bernilai rupiah, bisa meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan akibat limbah-limbah plastik tersebut, dan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja, memberikan kesempatan kerja bagi ibu-ibu, bagi kelompok-kelompok usaha kecil, bagi kelompok-kelompok pemuda masyarakat, untuk meningkatkan nilai ekonomi rumah tangga mereka. Dari sampah, limbah-limbah plastik, bisa dibuat, didaur ulang menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomi, seperti tas, kerajinan tangan, bahkan juga sebagai pupuk yang baik bagi tanaman, atau pupuk organik dari sampah-sampah yang organik tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam. Inspirasi. Terima kasih.